hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sinilkolis kampret pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi cara mengisi alamat di aplikasi Lazada nah disini buat teman-teman simak video tutorialnya sampai selesai jangan di skip biar nanti teman-teman paham ya cara pengisian alamat dan sesuai di daerah kalian masing-masing nantinya baik sebelum saya lanjut ke tutorialnya jangan lupa bantu di subscribe dulu ya biar saya lebih semangat selalu update video setiap hari langsung saja kita buka aplikasi Lazada kemudian kita klik gambar akun kemudian kita klik gambar gear pojok kanan atas nah disini ada alamat saya kita klik saja nah sampai disini kita klik tambahkan ini alamat baru nah kemudian kita klik masukkan alamat secara manual jadi kita masukkan alamatnya secara manual saja baik disini kita yang pertama isi dari provinsi kemudian nanti kota kabupaten kecamatan kelurahan jalan dan RT RW nya nanti kalian isi ya jika alamat kalian lengkap dengan RT RW baik kita klik provinsi kemudian kita pilih saja Jawa Timur karena saya tinggal di Jawa Timur kemudian kita pilih kota kabupaten Sampang kemudian kita pilih kecamatan kecamatan Sampang juga kemudian disini kita pilih kelurahan atau dusun ya ini atau desa kita kita pilih ini Gunung Matta Hai mana yang ini lalu kita pilih jalan atau nama bangunan misalkan dusun apa jalan apa gitu ya kita masukkan saja ini jalannya gimana ya disini jalannya itu jalan Haji Abdul Wahab Abdul Wahab ya kita isi dulu nama jalannya kemudian kita pilih RT RW kalau ada kalian isi juga biasanya kalau di perkotaan ini RT RW nya lengkap ya kalau kalau di desa itu kita eh isi saja isi dusun ya misalkan kalian dusun mana gitu kalian isi dusun lalu kita bisa isi tambahkan titik alamat disini kita isi saja ini dari kelurahanmu jalan nama bangunan atau unit lantai RT RW jadi bisa kalian isi saja ini titik alamatnya biar lebih akurat saja ya dalam eh pengisian alamat Hai sama sih ini pengisiannya sama seperti di tadi di itu pertama itu kemudian nama dan nomor telepon nih yang paling penting nama dan nomor teleponnya wajib kalian isi namanya nama sesuai nama kamu saja ya jangan nama orang lain Hai kemudian nomor telepon kita isi dulu oke setelah kita isi nomor telepon dan nama kemudian kita pilih rumah karena saya tinggal di rumah ini bisa kalian centang saja ini buat alamat alamat utama bisa kalian centang kita pilih yang rumah ini kalau kalian tinggal di kantor ya pilih kantor kita centang semua saja nggak papa kemudian eh rumahnya pilih saja ini rumah lalu kita klik simpan kalau sudah selesai semua hai oke sudah selesai cara menambahkan alamat di aplikasi lasada jadi seperti itu tutorialnya ya cara menambahkan alamat kita di aplikasi lasada semoga video tutorial ini bermanfaat buat kita semua jangan lupa bantu di subscribe like komen share lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah kata saya kolik kampret wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh